Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu siapa yang berubah materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi dan kita akan presentasi pertama itu kelompok satu dengan judul Makalah Subclass Keriopilidae. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja persilakan kepada pemateri. Mungkin pemateri bisa share screen atau saya yang share screen. Saya saja yang skip. Halo? Oke, saya jadikan kita dulu host. Silahkan. Oke. 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 Halo. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sepulen dan halofit. Perhiasan bunga secara morfologi lebih komplek dan beragam. Anggota yang primitif dia hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dari termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Selanjutnya, klasifikasi dari subklasis karyopiridae. Yang pertama itu ada Ordo Karyopilales. Ordo ini adalah tata semak, liana, bakau, tumbuhan sepulen, semusim, bahkan pemakan serangga. Tata tanan penting sebagai sumber tanaman pangan termasuk bayam, rubar, kuinoa, dan tanaman hias. Seperti contohnya kaktus, anjelir, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua Ordo Poligonalis. Ordo Poligonalis adalah ordo yang mempunyai hanya satu famili, yaitu Poligonaceae. Karakter spesifik dari famili ini adalah berupa herbaceus atau berkayu. Nodusnya dia itu jelas, stipula daun berupa selaput yang menutupi batang atau biasa disebut dengan ocerea. Kitar 30 marga dengan seribu jenis. Tersebar terutama di daerah yang memiliki temperatur belahan bumi utara. Selanjutnya, contoh dari famili ini adalah Antigonon leptopus atau air mata pengantin. Banyak ditanam sebagai tanaman hias, contohnya seperti soba. Ada juga contohnya seperti anggur laut, Poligonon panculatum, dan lain-lain. Selanjutnya, bangsa ini terdiri dari saat daun-daunnya tunggal dan duduknya tersebar di atas tanah atau berupa roset akar. Bunga majemuk berganda. Nah, mahkota terdiri dari 5 daun mahkota yang berletak tanah. Kadang-kadang juga dia itu bebas. Lanjut, suki ini memiliki kurang lebih dari 260 jenis yang terbagi dalam 10 marga tersebar di seluruh dunia. Contoh dari famili ini adalah Plumbago Indica. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada juga contohnya Plumbago Zeylanica. Di situ bisa juga dilihat contohnya. Mungkin itu saja yang dapat saya peparkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok satu. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan. Kemi buka sesi pertanyaan. Silahkan bertanya teman-teman. Mungkin Endang Uriani mau bertanya. Ada Endang? Ya, yuk mungkin mau bertanya. Ambar. Gimana teman-teman? Mungkin Puput mau bertanya. Tidak. Halo? Apa teman-teman sudah paham dengan materi yang dibawakan tadi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu. Mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Oke, mungkin Elsie Cahyani mau bertanya. Ada yang tidak dipahami. Ayolah bertanya. Oke. Sudah paham, kalau memang sudah paham mungkin kita akhiris saja diskusinya. Gimana teman-teman? Atau mungkin ada saran untuk apa? Zoom-nya hanya 40 menit, jadi mungkin rekamannya tidak panjang. Jadi yang mau bertanya silahkan bertanya. Oke. Gimana? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaannya. Kita akhiri saja untuk presentasi kelompok satu kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya anggap teman-teman semua sudah paham atas apa yang disampaikan kepada pemateri kelompok satu tadi. Kurang dan lebihnya mohon di maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.